Teman satu kelas korban perundungan mengirim surat tulisan tangan sebagai bentuk dukungan untuk korban. Inilah puluhan surat kertas berisi tulisan tangan dukungan terhadap S. Siswi SMA Negeri 1 Sumber Lawang Sragen, korban perundungan karena tak menggunakan hijab di sekolah. Surat yang ditulis oleh teman-teman satu kelas ini merupakan bentuk dukungan dan solidaritas atas kejadian yang menimpa korban. Usai peristiwa perundungan, korban dan saudaranya merasa tertekan hingga enggan masuk ke sekolah. Teman-teman kelas puluh ini juga menjadi saksi peristiwa perundungan oleh oknum guru saat pelajaran matematika di kelas. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen akan memanggil guru sekolah dan dinas terkait untuk mengelartifikasi serta melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang. Mengingat setahun sebelumnya juga terjadi peristiwa perundungan karena persoalan hijab. Ini harus menjadi pembelajaran kita semua, jangan diulangi terutama pada bapak ibu guru bahwa negara kita itu dilindungi dengan secara undang-undang jelas. Pancasila yang mengakomodir semua elemen bangsa, agama, suku dan ras di situ di tingkat dengan binika Tunggal Eka akan memanggil mereka.